Intro Eric Ten Hag menyesal tidak bisa tidur karena memecat Cristiano Ronaldo dari Manchester United Intro Eric Ten Hag mengatakan dia tidak kehilangan tidur atas keputusannya untuk membuang Cristiano Ronaldo dari Manchester United awal musim ini United adalah klub yang terlahir kembali di bawah manajer Belanda setelah memenangkan piala Karabau akhir pekan lalu untuk mengakhiri paca klik profi 6 tahun Sementara mereka masih bersaing di 3 kompetisi lain untuk mengejar quadruple yang menakjubkan Ini adalah perubahan yang luar biasa bagi klub yang lesung musim lalu setelah pengecatan oleh Gna Saljat dan penunjukan sementara Raffernit yang membawa bencana Ten Hag bersikra bahwa setiap keputusan yang dia buat di Old Trafford adalah untuk memajukan klub dan itu termasuk keputusan untuk mengakhiri kontrak Ronaldo Setelah wawancara pertengahan musim kontroversial sang striker dengan Pierce Morgan di mana dia mengklaim klub telah mengkhianatinya Dalam konferensi pers baru-baru ini Ten Hag membahas masalah Ronaldo United nyaris tidak melakukan kesalahan sejak mereka membiarkan sang striker pergi Dia kemudian bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi Al-Nasar dan pasukan Ten Hag hanya kalah sekali dalam 22 pertandingan Sejak pertandingan terakhir Ronaldo untuk klub pada 6 November 31 kalah dari Aston Villa Saya punya alasan dan saya juga tahu konsekuensinya jika hasilnya negatif Kenang post United itu Tapi saya tidak khawatir dan saya tidurnya yang di malam itu Saya harus mengambil keputusan untuk memajukan klub Saya harus melihat dan menghadapi konsekuensinya, dampak dari keputusan Ten Hag juga ditanya apakah ada masalah disiplin ketika dia tiba di United Sesuatu yang disinggung Rangnit selama masa tugasnya Ada Dan saya tidak perlu berbohong tentang itu katanya Pemain top menyukai struktur tidak hanya di lapangan Jadi Anda memerlukan beberapa aturan Di setiap organisasi ketika tidak ada aturan Dan disiplin dalam menjalankan aturan dengan serius Anda membuat kekacauan Itu cukup jelas karena saya bisa melihat di lapangan apa yang sedang terjadi Nah loh, kena batunya kan sekarang? Baru kalah dari Liverpool, terus nyariin Ronaldo, dulu kemana aja? Sekarang sudah melihat sendirikan apa yang terjadi di dalam? Ten Hag menggunakan kata-kata seperti tidak profesional dan tidak dapat diterima Untuk menggambarkan kinerja timnya saat klub mengalami kekalahan terberat dalam 91 tahun Dia berkata Saya benar-benar kecewa dan marah kepada para penggemar kami Kami mengecewakan mereka Sebagai skuad dan tim, kami tidak dapat membiarkan ini terjadi Saya melihat 11 orang kehilangan akal Itu bukan Manchester United Kami memiliki standar yang lebih tinggi Ini benar-benar tidak profesional Ketika Anda tidak menjaga standar, Anda melihat apa yang bisa terjadi Setelah itu, tim United dihukum menu oleh Ten Hag Menjalani sesi latihan ekstra yang melibatkan mereka berlari sejauh 13 km Atau 8,5 mil dalam suhu 33 celsius Ten Hag membeli jarak tersebut karena bintang Bramford telah berlari sejauh 13 km lebih banyak dari United selama pertandingan Menariknya, United dilaporkan berlari sejauh 99,1 km melawan Liverpool Terendah sejak dipermalukan oleh The Beast Yang lebih aneh dari itu, Marcus Rashford datang dari bangun candangan Untuk mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 United di Wolves Dia secara mengejutkan tidak termasuk dalam starting 11 Dan dia mengungkapkan setelah itu karena hukuman Rashford mengaku terlambat menghadiri rapat tim karena ketiduran Kesimpulannya ini bukan soal klub yang salah Tapi para pemain-pemainnya yang cenderung kurang tanggung jawab Sementara itu, Piers Morgan dengan gembira turun ke media sosial Setelah Manchester United memukul 7-0 di tangan Liverpool Morgan mengupload foto lama dirinya bersama teman baik Christian Ronaldo ke Twitter Tampaknya merujuk pada penghancuran Anfield Dia memberi judul pada cepretan itu Lucu Karma Dipecat oleh Manchester United pada bulan November setelah wawancaranya yang menunjukkan dengan Morgan Di tempat lain, Gunners yang marah, Morgan mengolong-olong legenda ultrafort Rio Ferdinand Setelah dipermalukan 7-0 di Liverpool Morgan tweeted Hai sobat, at Rio Ferdin 5 disini jika anda membutuhkan saya Dia juga secara brutal mengerjai manajer setan merah Eric Ten Hag Nah, sudah jelas kan sekarang? Ingat ya, ini bukan soal klub Tapi orang-orang di dalamnya Mengenai pembahasan kali ini, berikan pendapat agen-agen di kolom komentar ya See you and bye-bye Arah-Arah Selamat menikmati